Intro Dalam pelatihan aplikasi EDMC dan EHDW Kampung Amamapare Distrik Mimika Timur Jauh dan Kampung Amar Distrik Amar Kepala Dinas PMK Mimika Petronelia Uwamang menegaskan pelatihan tersebut menjadi penting untuk dilakukan dalam mencegah COVID-19 dan pencegahan stunting di seluruh kabupaten kota seprovinsi Papua pelatihan aplikasi desa melawan COVID-19 dan aplikasi EHDW atau Kadir Pembangunan Manusia yang dianggarkan dari dana desa digelar berdasarkan Peraturan Kemendes No. 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Surat Edaran Kemendes No. 63 Tahun 2020 tentang Protokol Nino Normal di Desa Surat Edaran Menteri Desa No. 13 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi EDMC dan EHDW serta Surat Edaran Bupati Mimika No. 140 Garing 1163 tentang Pelatihan Aplikasi Desa Ditambahkannya jika ada pihak atau forum yang menolak untuk menggelar pelatihan tersebut maka kampung tersebut patut dipertanyakan dalam pengelolaan dana desa di kampungnya karena dasar pelatihan aplikasi terikat dengan Peraturan Kemendes dan Edaran Bupati Mimika yang bertujuan dalam pemberdayaan masyarakat di kampung Pempat Mimika telah mengeluarkan surat nomor 140 Garing 1163 tentang Aplikasi Desa yang ditujukan Pempat Mimika 133 Kepala Kampung dan Pempat Mimika agar kampung menyediakan alokasi yang dalam dari Pempat Mimika Pempat Mimika 2020 untuk kegiatan pelaturan Aplikasi Desa melalui COVID-19 Karya pembangunan diharapkan akan memiliki perempuan menggunakan aplikasi eHDW dan dalam mendata dan menonton secara guna kanda seribu KPK untuk pencegahan stunting di kampung Bapak dan Ibu yang saya hormati saya ingin memikaskan kembali bahwa pelatihan aplikasi ini sangat penting untuk mencegah COVID-19 dan mencegah stunting di seluruh perupatan yang ada di Kepala Mimika hal ini sesuai dengan visi, misi, bupati, dan wakil bupati Mimika yaitu menunjukkan masyarakat Mimika yang sekas, aman, dan sejata kalau ada pihak atau korum yang mengelola kegiatan pelaturan yang sangat memiliki untuk pembangunan dan pemberian masyarakat di kampung maka kami itu perlu kita pertanyakan dalam pengelolaan dana desa di kampung dan saya tegaskan bahwa dana pelaturan ini tidak dipolah oleh dana ahli PR3MD tetapi dikelola sendiri oleh pampung sendiri pendamping PP3MD sesuai dengan porsinya hanya memfasilitasi agar proses pelatihan ini berjalan dengan baik harapannya peserta yang telah mengikuti pelatihan ini kembali ke kampung untuk mendata seribu hari pertama kehidupan dan fasilitas pelayanan keselatan yang ada di kampung serta dapat mengatakan kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan untuk mencintai COVID-19 Dukungan juga diberikan Kepala Distrik Mimika Timur Jauh Julius Katagame dan Kadistrik Amar Albertus Solme Dikatakannya aplikasi EDMC dan EHDW tersebut menjadi penting sebagai jembatan penghubung dari pemerintah kampung ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam pelaporan data kampung sebagai acuan pemerintah daerah dan pusat dalam pengambilan kebijakan guna pengembangan kampung ke depan Aplikasi kampung ini sangat penting sangat penting bagi kita terutama bagi kepala kampung dengan berangkat kampung yang menyerolah dana kampung ini kita ikuti ini dengan baik supaya dari HP itu sebentar akan bagikan HP HP itu dia sangat bermanfaat dalam pengelolaan dana kita bisa ikuti pengembangan dari daerah-daerah lain entah itu di Indonesia lain disana di Indonesia Barat sampai dimana kita bisa lihat ini pun butuh fasilitas fasilitasnya apa? yang pasti kita butuhkan adalah jaringan telekomunikasi sehingga mungkin yang saya bisa harapan di 133 tanggung ada telekomunikasi perlu ada jaringan telekomunikasi sehingga apa yang mau disampaikan atau yang mau dilaporkan secara elektronik itu langsung bisa terupdate langsung dari kampung untuk itu Pak Kepala Dinas sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur Wakil Gubernur untuk di tahun 2021 kita rencana memasang jaringan telekomunikasi bekerja sama dengan telekomusat pasang seluruh 5.400 desa di Papua jumlahnya saya tidak tapi nanti saya akan sentengkan itu kami akan pasang jaringan internet tujuannya yang pertama supaya penduduk itu lahir mati ataupun pindah itu dipatah langsung oleh desa yang kedua laporan dari desa kita sudah bisa pantau langsung pemanfaatan dan desanya jadi teman-teman pendamping desa memberikan laporan tertulis tapi laporan langsung kami akan terima langsung dari desa dengan adanya jaringan yang sudah terhubung di seluruh desa di Papua Tim Liputan Papua MCTV